PEMBAHARUAN BUDIMU Di sini kita lihat, berarti kalau pikiran kita itu nggak penting, nggak mungkin Tuhan suruh kita berubah. Benar nggak? Tuhan suruh berubah kan? Berarti ada yang penting dong dengan pembaharan budi. Dengan pembaharan pikiran. Kalau kenapa Tuhan suruh berubah? Iya kan saudara ya? Waktu Yesus dikayu salib, dikatakan bahwa Yesus membayar setiap kutuk kita. Amin saudara? Amin ya? Oke. Saudara tahu bahwa Yesus di mahkotai duri. Bukan duri sembarang duri saudara. Durinya yang segede-gede gini. Kalau saya bisa tunjukin sama saudara, durinya itu nggak ada di sini. Tapi katanya di Kalimantan ada, itu yang gede banget. Saya mau cerita sama saudara ya. Yang tanaman duri gede banget. Itu masuk, nusuk saudara. Gede-gede duri ini. Untuk apa? Untuk membayar setiap kutuk kebebalan kita. Yesus membayar setiap kutuk karena cara berpikir yang salah di sini. Berarti harusnya, kalau Yesus sudah membayar kutuk kita, harusnya sekarang pikiran ini menjadi berkat. Amin nggak saudara? Amin ya? Karena kutuk sudah dibayar, jadinya harusnya berkat dong. Amin ya? Nah, tapi ada tapinya saudara. Saya kasihi sama saudara. Galatia 3, 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kaya salib. Amin saudara ya? Yesus sudah bayar. Masalahnya ayat berikutnya. Oke, ayat berikutnya. Yesus sudah membuat ini supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Kita bangsa-bangsa lain. Kita bukan orang Israel. Yesus sudah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada kita semua di tempat ini. Amin saudara ya? Oke. Masalahnya yang terakhir ini loh saudara yang saya habis koma. Sehingga oleh? Iman. Kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh apa saudara? Iman. Aduh, saya kalau bisa bold gitu ya. Saya capital, saya akan bold dan capital. Iman. Yesus sudah bayar? Iya. Cuma masalahnya, ya. Kita harus ambil itu dengan apa saudara? Iman. Iman. Baru kita menerima yang dijanjikan. Amin saudara. Yesus sudah lakukan bagiannya. Yesus. Dia sudah bayar kutu kita. Amin saudara. Tapi kita punya bagian. Kita harus ambil itu dengan iman. Jadi tadi kalau kita bicara pembaharuan budi. Apa maksudnya ini? Apa kaitannya? Waktu kita mengalami pembaharuan budi. Kita hidup di dunia banyak salah kan? Benar ya? Kita dibesarkan di dunia yang dari dulu memang sudah banyak sekali pendapat-pendapat yang salah. Kita dibesarkan. Sudah kalau sudah lahir baru 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah banyak paham-paham yang error yang masuk. Termasuk saya. Iya kan? Nah. Kemudian, waktu kita lahir baru. Tuhan mau kita mengalami pembaharuan budi. Metanoia. 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 Kenapa saudara? Karena pikiran yang diperbaharui akan membuat kita mengenakan pikiran Kristus. Dan pikiran yang diperbaharui itulah yang menjadi rumah, menjadi tempat di mana iman bertumbuh. Tanpa pikiran yang diperbaharui, gak ada iman. Tujuh gak saudara? Saudara gimana kita bisa beriman dari terobosan ke uang kalau di sini kita mindsetnya saya miskin. Gimana kita punya mindset yang benar kalau kita gak punya mindsetnya firman Tuhan. Setuju gak saudara? Nah, kita mau lihat nih saudara. Di Alkitab, saudara, ada dua peristiwa. Di mana Yesus tuh sampai terkagum-kagum gitu loh saudara ya. Peristiwa pertama, ini waktu Yesus di kampungnya sendiri. Coba Markus 6 ayat 1. Aku percaya saudara pasti tahu firman ini ya. Yesus di kampungnya sendiri. Oke, next ayat berikutnya. Ya, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat. Orang-orang takjub sama dia. Tapi, habis takjub mereka bilang, Hah? Apaan ini? Dari mana? Emang siapa? Ayat berikutnya. Kan dia ini anak si tukang kayu. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses ya. Saudara-saudaranya juga ada di sini. Dulu waktu kecil main kelereng juga sama anak-anak kita. Oke, ayat berikutnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, Soalnya Nabi Jahor Patin Mamna kecuali tempat asalnya sendiri. Next ayat berikutnya. Sudah lihat ya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Oke, kecuali tempat asalnya sakit. Next berikutnya. Nah, ini dia, saudara. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus heran. Bahasa Indonesia cuma bilang heran. Kalau bahasa aslinya, He marveled. Ya. Bukan heran. Oke. Marveled ya. Itu artinya, Kalau sudah kita buka kamu sama-sama ya. Artinya adalah extremely surprised. Surprise yang benar-benar. Hah? Segitunya. Hah? Saudara Yesus itu, Saudara kebanyakan Yesus itu waktu itu manusia ya. Cuma dia gak bikin dosa. Jadi Yesus masih bisa. Hah? Gitu gak? Bisa, saudara. Ini buktinya. Yesus sampai. Hah? Kaget. Sekaget-kagetnya. Kenapa mereka gak bisa beriman? Dan efeknya adalah, Saudara lihat tadi kita baca yang ayat lima. Sedihnya adalah, Hal itu membuat tidak terjadi mujizan. Kaget yang ini, Kaget karena gak ada iman ini, Membuat tidak ada mujizan. Sekarang kita lihat kaget yang kedua ya. Lukas 7, ayat 3. Tentang seorang perwira yang anak buahnya sakit. Waktu perwira itu, Mendengar tentang Yesus, Dia menyuruh orang-orang datang, Untuk menyembuhkan hambanya. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Tuhan, Gak usah susah-susah. Aku gak layak lalu terima Tuhan di rumahku. Next, ayat berikutnya. Aku juga tidak mau berikutnya layak datang padamu. Jadi, Tuhan bilang aja sepatah kata, Maka hambaku itu akan sembuh. Ayat berikutnya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ini ada prajurit. Kalau aku bilang sama prajurit aku pergi, Dia pergi. Kalau aku bilang datang, datang. Kalau dia bilang kerjain, kerjain. Ayat berikutnya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ya heran akan dia dan sampai berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ya berkata, Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sebelum ya. Yesus bilang seperti itu ya. Setelah orang-orang disuruh kembali ke rumah, Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ini dia. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Sekali lagi Yesus heran. Dan sekali lagi saudara, Kata yang sama dipakai. Marveled. Lagi-lagi Yesus, Hah? Hah segitunya? Hah? Yesus benar-benar kagum saudara. Extremely surprise. Benar-benar kaget. Orang bisa punya iman segini. Wow. Luar biasa. Dan saudara, Lihat. Efeknya. Kebalikan sama tadi. Yang tadi, Yesus sampai, Ah gitu ya saudara. Kaget. Kaget kenapa? Karena mereka sangking tidak berimannya. Dan efeknya apa saudara? Tidak terjadi mujizat. Yang ini, Yesus, Hah? Kaget karena begitu berimannya. Dan apa saudara? Yesus gak datang, Dan kita udah baca sama-sama. Hambanya sembuh. Mujizat terjadi. Dan bukan cuma mujizat terjadi. Aku suka banget, N9. Bukan cuma mujizat terjadi. Yesus mempromosikan perwira ini. Yesus bilang, Aku gak pernah ketemu iman sebesar ini. Perwira ini. Luar biasa sekali imannya. Dan saudara lihat, Yesus mempromosikan dia. Sehingga cerita ini, Perwira ini, Tercatat di Alkitab. Dan setiap orang yang membaca di Alkitab, Diberkati oleh karena perwira ini. Kita mau, Melihat dari dua ini ya. Kita mau pilih yang mana nih? Kita mau pilih, Yesus kagum karena kita tidak beriman. Hah? Segitunya. Atau, Tuhan, Kita mau, Yes, Kamu beriman sekali. Hah? Kamu segitu percayanya? Oke, oke, oke. Dan aku akan kasihmu mujizat yang berlimpah-limpah. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih yang pertama, Pak yang kedua. Mau pilih yang, Hah? Karena gak ada iman pertama. Atau yang kedua, Hah? Segitu beriman. Saudara mau yang mana? Siapa yang pilih pertama? Siapa yang kedua? Oke, thank you saudara. Kita semua pasti mau yang kedua. Amin ya saudara ya. Ya, Nah, Saudara, Masalahnya tadi saya bilang saudara, Iman itu, Ya, Timbulnya dari mana? Dari pembaharuan budi. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan cuma dengar. Tapi masalahnya firman itu, Masuk, Dan mempaharui budi kita. Pembaharan budi. Menghasilkan iman. Dan iman itu, Akan menghasilkan apa? Kemenangan, Terobosan, Dan misalnya. Ini yang tadi kita lihat cerita-cerita yang tadi kan? Terlihat tadi perwira yang tadi, Dia mendengar tentang Yesus. Dan bukan hanya mendengar, Dia mempelajari, Dan dia mengerti, Oh, Begitu konsep kerajaan Allah. Oh, Oke, Kalau gitu, Saya tahu, Yesus ini berkuasa. Tidak perlu datang juga tidak apa-apa. Saya mengerti, Dia Tuhan. Dia berkuasa. Saya lihat, Ya, Dia bukan cuma, Mendengar, Dia memperbahari pikirannya, Dari situ dia timbul iman, Dan mujizat terjadi. Masalahnya gini, Saudara, Iblis datang untuk apa, Saudara? Mencuri, Membunuh, Dan membinasakan. Yesus datang supaya kita hidup, Dan hidup dalam? Nah, Ini dia masalahnya. Yesus tadi mau kita ngalamin kemenangan, Benar ya? Yesus mau kita ngalamin mujizat demi mujizat. Saudara, Bapak kita di sorga adalah Bapak yang begitu rindu memberkati kita. Memberikan kepada kita mujizat dengan mujizat. Terobosan demi terobosan. Dia begitu rindu melihat kita mengalami, Kuasanya terjadi dalam hidup kita. Amin, Saudara. Bapak begitu rindu memberkati kita, Dia kepengen kita mengenakan pikiran Kristus. Di satu pihak, Si Iblis itu gak mau. Dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi apa yang terjadi, Saudara? Setiap hari, Kepala kita ini, Mau gak mau, Suka gak suka dengar ini, Tapi ini yang terjadi. Ini tiap hari adalah medan pertempuran. Tiap hari Iblis memborbardir kita. Kayak perang. Dengan apa? Dengan paham-paham dunia. Dengan budaya-budaya dunia. Dengan medsos. Dengan perkataan orang. Dengan seberbagai macam hal yang tidak Alkitabia. Saya mau, Tolong firmannya. 2 Korintus 10, Ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan, Bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematakan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangpuhan manusia untuk menentang pengenalakan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau gitu sekarang saya mau tanya. Di sini dikatakan, Paulus yang bilang ya, Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Dan Paulus bilang senjatanya sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sekarang saya mau tanya. Berarti benteng ini temannya Tuhan atau musuhnya Tuhan ini? Musuhnya Tuhan. Makanya Paulus bilang kita harus diruntuhkan. Berarti benteng itu dari mana saudara? Iblis. Setuju ya? Dan benteng itu harus diruntuhkan. Oke, berikutnya. Kami mematakan setiap siasat orang. Kami mematakan setiap siasat budaya. Kami mematakan setiap perkataan manusia. Kami mematakan setiap isu-isu hoax-hoax. Medsos yang tidak alkitabnya. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengendalakan Allah. Merubuhkan setiap kubu. Apa itu kubu? Kubu ya benteng. Kubu itu kan depan pertahanan. Tempat orang bertahan kan? Yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengendalakan Allah. Kubu itu bukan dari Tuhan. Kenapa kubu itu bisa ada? Karena manusia yang tidak mengerti kata pembaharuan budi. Kadang-kadang kita tidak sadar atau dengan sadar kita menentang pengendalakan Allah. Saya mau kasih saudara ilustrasi bagaimana cara kerja iblis ya saudara ya. Contoh. Saya pun pernah punya batu. Pernah punya benteng dalam kehidupan saya. Mau cerita sama saudara. Jadi saudara ini kejadiannya sudah lama. Waktu saya masih diserang saudara. Kita kan diajarin bahwa kita punya kuasa saudara ya. Kita diajarin menyembuhkan orang sakit. Benar ya kita bukan mendoakan orang sakit tapi kita menyembuhkan orang sakit. Saya tuh doain orang sekali gak sembuh. Dua kali gak sembuh. Tiga kali masih gak sembuh saudara. Adanya orangnya mati. Saudara sampai kemudian waktu itu ya. Saya berkesimpulan. Saya tidak diurapi dalam hal kesembuhan. Jadi saudara ya. Saudara tau kalau diserang Pak Coeng. Powerful banget semua yang doain orang sakit ya saudara ya. Jadi saudara karena saya bilang. Wah saya gak diurapi nih. Jadi setiap ketemu orang sakit saudara ya. Saya langsung minggir saudara. Saya kasih Pak Coeng. Dulu ya. Koeng-koeng. Nih gitu ya. Kasi Pak Coeng gitu ya saudara ya. Oke. Dan saudara. Kalau gak ada Pak Coeng saudara. Saudara tau disana gak di Ibu Rona? Dulu waktu itu. Ya sekarang Ibu Rona diserpungan. Ibu Rona kan juga powerful ya. Saudara tau dia tuh very powerful ya. Dia profetik banget gitu ya saudara ya. Jadi kalau gak ada Pak Coeng. Saya kasih Cirona. Cirona ini ada yang sakit. Wah gitu ya saudara. Gak ada yang tau. Wah sebenarnya dalam hati. Saya punya pikiran yang salah. Dan masalahnya lagi saudara. Tuan-tuan bilang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Apakah di Alkitab bilang. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Yang diurapi dalam hal kesembuhan. Ada gak ayatnya begitu? Gak ada kan. Dibilangin tanda-tandanya akan menyertai orang percaya. Siapa disini orang percaya? Amin saudara ya. Berarti kalau saudara orang percaya. Saudara semua dan saya. Kita diurapi untuk menyembuhkan orang sakit. Ini masalahnya saya. Waktu itu yang terjadi adalah. Saya bilang. Saya gak bisa doain orang. Sudah tau itu dari mana? Itu saya ambil kesimpulan dari pengalaman. Salah satu cara kerja iblis adalah. Dia mengambil. Membikin kita berpikir. Pengalaman kita adalah kebenaran. Waktu kita menerima pengalaman. Atau pendapat. Yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita terima itu. Itulah yang namanya dustasi iblis. Iblis itu kan dia tuh kan. Gak bisa apa-apa. Gak punya power kan. Yang bisa dia lakukan adalah. Iblis itu pendusta dan bapak segala dusta. Begitu cara dia menghancurkan hidup kita. Jadi saya terima dusta itu. Oke. Dan dusta itu sekarang menjadi suatu kebenaran di kepala saya. Emang gue gak diurapin. Jadi waktu itu saudara saya pengalaman. Saya tuh waktu itu pelayanannya tuh masih cuma di gereja anak saudara ya. Di sekolah minggu saudara. Jadi saya bilang gini. Oh iya. Aku tuh kan diurapinya sama anak-anak. Yaudah aku gak diurapi dalam hal kesembuhan. Jadi saudara kalau gak ada Pak Coeng. Gak ada Ibu Rona. Saya kasih ke Pak Salim saudara. Hani, hani, hani. Nih ada yang mau didoain. Itu yang terjadi saudara. Sampai saudara suatu hari saya dibukain. Bahwa saya menerima dusta demi dusta. Dan saya bertobat. Tapi saudara kalau saya gak bertobat apa yang tadi? Waktu saya menerima dusta itu. Dan saya terima itu sebagai kebenaran. Sebenarnya ini yang dilakukan Iblis tadi. Kami meletakkan setiap siasat dari manapun juga. Dan merubukkan setiap kubu. Ini dia. Iblis meletakkan kubu ini di dalam pikiran saya. Dia bilang kamu emang gak diurapi. Dalam hal kesembuhan. Kamu dua orang adanya malah mati. Udah. Kamu diurapinnya sama anak-anak aja. Kenapa? Sebenarnya. Karena ada keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah yang benar di sini. Itu yang membuat Iblis punya pintu. Untuk membuat kubu. Di dalam pikiran saya. Begitu cara kerja Iblis. Dalam hidup kita. Contoh lagi ya saudara. Yang banyak terjadi di gereja ya. Banyak orang di gereja. Gak berani. Pergi memberitakan Injil. Ada orang yang berpendapat. Saya kan gak bisa. Saya grogi kalau udah ngomong depan orang. Saya gak tau ngomong apa. Ilang kata-katanya. Kayaknya saya memang gak diurapi Injil deh. Banyak orang yang merasa. Saya gak bisa. Dan dia menerima tipuan Iblis itu. Waktu tipuan itu dia terima. Lagi-lagi Iblis punya pintu. Untuk meletakkan kubu. Di dalam pikiran dia. Saudara. Kita gak sadar. Waktu kita menerima suatu kebenaran. Yang ini Alkitabiah gak nih? Gak. Tuhan bilang apa? Pergi jadikan segala bangsa. Apakah Tuhan bilang pergi untuk orang yang berani ngomong saja. Tuhan bilang pergi buat semua orang kan. Tapi tadi saudara bikin aturan sendiri. Pergi buat yang berani ngomong saja. Yang tidak berani ngomong gak usah pergi. Akhirnya waktu kita menerima itu. Menerima sesuatu hal yang tidak Alkitabiah. Menjadi suatu kebenaran. Maka Iblis punya pintu lagi. Untuk meletakkan kubu yang lain dalam hidup kita. Atau mungkin ada lagi yang bilang. Ngapain sih repot-repot? Bolak-balik. Kalau kamu nginjir-nginjir. Repot-repot. Nanti kamu sibuk ke gereja. Tahu gak? Tutup toko terus. Ke gereja. Hari Minggu. Ke gereja. Sel. Ke gereja doa. Nanti belum ada leaders meeting lagi. Belum nanti dipanggil Pak Salim lagi. Pelayanan lagi. Habislah harinya. Ngapain sibuk-sibuk? Udah-udah. Kamu gak usah. Gak usah gitu-gitu. Itu kerjaan buat mereka yang gak banyak waktu. Kamu gak usah. Gak usah. Kamu kan waktunya gak banyak. Jadi kamu gak usah. Oke? Nah. Waktu kamu terima itu sebagai kebenaran. Disitu Iblis bekerja lagi. Satu benteng lagi. Satu batu lagi. Awalnya cuma satu. Tapi lama-lama banyak hal masuk lagi gak beres tambah lagi. Sudah lihat gak cara kerjanya. Sedikit demi sedikit. Satu hal kita gak berasa. Satu hal lagi kita gak berasa. Tipis banget. Tapi tahukah saudara kenapa tadi dibilang benteng? Karena satu demi satu. Batu demi batu. Ini nanti tambah tinggi. Sudah tau kenapa Tuhan kasih kita perintahnya di Alkitab? Kenapa Tuhan bilang sama Adam. Kamu jangan makan buah dari dua pohon ini yang di tengah-tengah. Karena Tuhan mau menjaga Adam. Tuhan mau memberkati Adam. Tuhan mau Adam sampai kepada panggilannya. Karena itu Tuhan bilang. Adam yang ini jangan makan. Tuhan kasih kita Alkitab. Karena Tuhan mau jaga kita. Karena Tuhan mau memberkati kita. Karena Tuhan mau kita sampai kepada calling kita. Waktu dia habis makan buah dari pohon pengetahuan itu. Tuhan gak bilang kalau kamu makan kamu mati? Waktu Adam habis makan dia mati gak? Gak kan? Dia masih hidup. Masih bisa ngumpet. Walaupun kemudian rohnya mati. Tapi gini loh. Satu kali pikiran yang salah. Satu kali pelanggaran yang salah. Sebenarnya tidak ada efek dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ngerti cara kerja iblis gitu loh saudara. Sudah lihat ya. Satu kali pelanggaran. Satu kali penolakan akan firman Tuhan. Itu seolah-olah hidup itu tuh gak ada masalah. Kalau orang yang tadi bilang. Saya gak perlu nginjil. Saya tuh terlalu sibuk. Jangan nanti hari-hari saya habis. Disuruh datang doa. Disuruh meeting segala macam. Disuruh mau ikut ini ikut itu. Saya gak punya waktu lagi. Waktu kita terima itu. Sebagai kenyataan kebenaran kita letak disini. Apakah hidup kita langsung ada masalah? Gak. Tapi masalahnya saudara. Waktu itu terus terjadi. Saudara sedang menimbun di dalam kepala saudara. Dusta demi dusta itu menjadi kubu. Ini masalahnya saudara. Akhirnya ada efeknya gak? Ada. Karena kubu demi kubu dibangun. Karena kita tidak mau terima firman Tuhan. Padahal Tuhan kasih itu untuk menjaga hidup kita. Untuk memberkati kita. Untuk membawa kita kepada panggilan. Coba saudara si Adam tadi. Kalau dia tidak melanggar. Dia tinggalnya tetap dimana? Taman Eden kan? Enak dong. Bener gak saudara? Indah. Semua ada disitu. Bener gak saudara? Enak sekali. Tiap sore jalan-jalan sama Tuhan. Tapi gara-gara itu. Kemudian dia harus keluarkan. Tuhan tuh sebenarnya jaga si Adam. Karena Tuhan mengasihi. Contoh lagi saudara. Tadi kan kita bicara mengenai nginjil nih. Orangnya gak mau pergi. Saudara tau ya. Hirman Tuhan bilang di Roma 1 dan 16. Injil itu adalah kekuatan Allah. Berarti. Kenapa Tuhan suruh kita nginjil? Tuhan mau kita kuat. Berarti. Kalau kita gak pergi. Kita gak mulainin jiwa-jiwa. Kita gak pergi seperti kata Tuhan. Kita gak tahan. Oke. Karena pergi itu kan Tuhan kasih perintah. Bukan. Eh kalau mau boleh pergi ya. Begitu gak nyal kitab. Gak kan. Gak kayak gitu kan. Pergi gitu kan. Tuhan tuh kasih perintah. Pergi gitu kan. Nah jadi saudara. Kemudian injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dengan kata lain. Waktu saudara menolak pergi menginjil. Ya. Dengan katanya kemudian saudara jadi apa? Lemah dong. Karena ini kan injil adalah kekuatan Allah. Berarti orang yang tidak pergi. Tidak kuat kan. Karena injil adalah kekuatan Allah. Dan kemudian akhirnya. Rohani saudara menjadi lemah. Kalau tubuh kita lemah. Gampang sakit ya. Tubuh sama dengan rohani. Waktu rohani kita lemah. Kemudian kita jadi gampang sakit dong. Tanda-tanda orang sakit apa? Males makan. Mau dikasih yang enak juga gak doyan. Bener ya? Sama saudara. Waktu kita rohani sakit. Kita mulai males makan. Alkitab jadi tidak menarik. Males baca firman. Dan kemudian kita mulai gak baca firman. Gak baca firman sehari. Gak masalah. Baca firman sehari masalah gak mau hidup saudara. Gak. Jujur. Dua hari gak kelihatan efeknya. Kita disini bilang gak. Sekali gak masalah. Dua kali gak masalah. Tapi saudara waktu saudara lakukan itu terus menerus. Si iblis masuk dengan dusta. Iblis bilang gini. Tuh kan gak apa-apa kan. Gak baca firman. Kamu tetap hidup. Kamu tetap cuan. Toko tetap masuk barang. Tetap orang beli. Kamu oke-oke aja kan. Memang gak langsung ada efek kan. Waktu kita gak baca firman. Bener gak? Tapi saudara. Disitu iblis punya pintu. Untuk memasukkan dusta ke sini. Kemudian saudara. Ini yang bikin. Oh iya ya. I'm oke aja tuh. Gak apa-apa. Kita gak sadar. Waktu kita lagi tadi lemah. Sakit. Akhirnya apa? Virus masuk. Jadi apa? Saya terima dusta itu. Sebagai kebenaran. It's okay. Orang Kristen gak baca firman. Toh tetap hidup. Tetap makan. Dan saudara. Iblis gimana? Yeay. Senang dia. Wah. Gue berhasil. Terus gimana? Dia stop gak? Enggak. Saudara kan belum KO. Dia kan lanjut lagi saudara. Udah sakit. Lemah gitu saudara ya. 3L. Lemah, letih, lesu. Gitu ya saudara ya. Sakit gitu ya saudara ya. Udah gak tau. Tuhan kasih kita bahasa roh buat apa? Biar kuat. Roma 8 ya 26. Demikian juga. Roma membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita gak tau bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tadi kita udah lemah nih ya. Udah lemah. Udah sakit rohani. Harusnya kita berbahasa roh. Kenapa? Waktu kita lemah. Kita berbahasa roh. Roh akan kasih kita kekuatan. Fenway ini yang bilang kan. Kita gak tau bagaimana harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa kepada kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan waktu Tuhan kasih kita bahasa roh kudus. Dikatakan bahwa. Aku akan memberikan kepada kamu. Kuasa. Dunamos. Di kisah parah 1 ayat 8. Waktu kita berbahasa roh. Harusnya. Tubuh kita yang sakit itu dibus sama Tuhan. Sehingga kita jadi powerful. Kenyataannya. Tapi saudara. Waktu orang sakit rohani. Perlawanan sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang. Bahasa roh itu memberikan pada kita kekuatan. Tapi karena kita udah sakit. Kita jadi tidak berbahasa roh. Karena kita jadi gak punya iman lagi untuk mengucapkan bahasa roh itu. Bahkan gak kepikir untuk doa bahasa roh. Dan kemudian saudara. Apa yang terjadi? Ah. Bahasa roh mah gak ada efek. Tanya. Kamu orang Kristen ya? Iya. Kamu bahasa roh buah? Iya. Kamu pakai gak bahasa rohnya? Eee. Eee. Kapan terakhir kamu ingat kamu pakai? Eee. Kapan ya? Saudara. Kita ditipu lagi sama Iblis. Banyak banget orang Kristen yang lagi-lagi ditipu sama Iblis. Dia bilang apa? Bahasa roh itu gak ada efek. Tuh lu gak ada bahasa roh. Lu juga hidup. Enggak bahasa roh juga life jalan aja begitu. Lagi-lagi satu tipuan masuk. Menjadi benteng lagi. Saudara-saudara. Ini cara kerja Iblis tuh modelnya kayak gini saudara. Dia melancarkan dusta demi dusta. Dusta yang kita terima menjadi kebenaran. Akhirnya menjadi benteng. Oke. Saudara. Contoh lagi. Tuhan suruh kita mengampuni semua yang bersalah sama kita. Jadi. Kita bilang gini ya. Misalnya nih. Si Pak Arthur ya. Dia bikin salah sama saya. Cuma karena dia orang baik. Yaudah lah. Kalau Tuhan suruh saya ampunin dia, saya ampunin. Tapi nah. Misalnya ada si Kelahui disini. Dia bikin salah sama saya. Tapi dia ngomongnya pedes banget. Kalau yang ini. Saya gak bisa terima. Jahat sekali dia ngomong seperti itu. Jadi saya tidak bisa ampuni dia. Dia memperkatakan saya di depan umum. Kalau ini saya bisa ampunin. Kalau yang ini saya gak bisa. Sorry ya Tuhan. Saya pilih yang ini aja. Yang ini Tuhan maklum. Saya gak bisa. Firman Tuhan bilang. Kamu boleh pilih-pilihnya. Gak ada kan. Tuhan bilang kalau kamu tidak mengampuni. Maka kamu dialgojo. Kamu mengalgojo dirimu sendiri. Bener kan saudara? Tim Matthews bilang seperti itu. Waktu kamu tidak mau mengampuni. Kamu mengalgojo dirimu sendiri. Tapi saudara kemudian. Orang ini tidak mengampuni. Saya diemin si Kuahwi. Saya gak ngomong sama dia. Saya pura-pura gak lihat. Istrinya pun saya diamin. Dan kemudian. Kalau si Arthur. Oh iya. Saya udah maafin kamu. Gak apa-apa. Oke kita hopeng ya. Oke kita hopeng. Nah saudara. Oke dan kemudian. Hidup saya oke-oke aja suh. Gak masalah. Oh gak ngampuni satu orang. Gak apa-apa. Gak efek. It's oke. Tuhan maklum kok. Saya kan masih susah ngampuni dia. Gak apa-apa. Setahun. Oh setahun gak ngomong sama dia. Gak apa-apa. It's oke. Saya udah gak kepahitan kok. Cuma gak mau ngomong aja. Kayak orang yang gitu. Saya udah gak apa-apa sama dia. Saya udah ngampuni dia. Cuma kalau ketemu malas aja deh mukanya. Tapi saudara. Tahu gak. Waktu kita seperti itu. Kita bilang. I'm oke kan. Tidak mengampuni. Kita sudah menerima dusta iblis yang lain. Benteng yang hamba lagi. Jadi saudara. Saya kasih contoh sama saudara. Contoh demi contoh ya saudara. Buat kita tuh melihat gitu loh saudara ya. Gimana sih kerjanya si iblis. Kayak gini modelnya. Dan seringkan saudara dalam pernikahan. Misalnya gini. Saudara mungkin banyak masalah dalam pernikahan saudara. Saudara mungkin sering ribut. Sering berantem. Saudara lihat. Kodi sama Mili. So nice gitu ya. Aduh kok nice banget sih. Pergi pelayanan berdua gitu ya. Aduh ke gereja berdua. Bapaknya ngurusin anak-anak. Aduh. Ini family-nya sweet banget sih. Aduh kok kok pingin loh kayak gini. Kok aku ribut terus gitu ya. Tapi terus dia lihat lagi tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya juga orang Kristen. Ke gereja juga tiap minggu. Tapi sering ribut. Oh. Berarti lu sama sama gue. Gue juga sama sering ribut. Berarti biasa orang Kristen berantem-berantem gitu mah biasa. Dia mulai terima kebenaran. Orang Kristen kalau ribut-ribut biasa. Dusta gak ini? Dusta saudara. Harusnya pernikahan kita di bumi adalah seperti di sorga. Amin saudara ya. Nah dia mulai terima dustanya. Dan kemudian saudara berantem. Kalau berantem saudara ya. Sehari gak ngomong. Dua hari gak ngomong. Tiga hari. Yaudah ntar lu yang ngalah lah. Yang satu bilang. Lu yang ngalah. Gue gak akan ngomong. Akhirnya apa saudara? Berhari-hari. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya yaudahlah ngomong sendiri. Tapi tidak pernah diselesaikan. Tidak ada rekonsiliasi. Saudara tau pernikahan yang seperti ini. Kak Kitabiah. Irman Tuhan bilang. Ephesios 4 dan 26. Apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Betty boleh marah gak? Apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh marah gak? Apa boleh buat? Kita masih manusia kan? Kita masih proses ya. Tapi. Kalau marah dalam hari itu. Masih belum dosa. Tapi kalau. Lewat matahari terbenam. Tuhan bilang itu gimana? Gak boleh. Tapi tadi. Banyak orang yang dalam pernikahannya. Yaudah. Peduli amat. Tuhan ngomong apa? Gue marah ya marah. Dan kemudian saudara. Saudara biarkan pernikahan saudara. Seperti itu. Setiap kali ribut seperti itu. Dan kemudian. Tidak ada rekonsiliasi. Dan pernikahan saudara berjalan terus. Dan saudara merasa itu oke. Saudara merasa tidak ada masalah. Saudara menerima kebenaran bahwa. Orang Kristen pun gak apa-apa kok masalah. Dan saudara nyaman. Saudara pewe dengan kehidupan saudara. Seperti itu. Saudara tidak merasa ada masalah. Apa yang terjadi? Satu lagi. Kubu Iblis bertambah. Saudara kebayang gak? Dalam pernikahan seperti itu. Itu kayak bom waktu. Kalau tiba-tiba saudara ya. Ada pil atau will saudara. Pria idaman lain saudara. Atau will saudara. Wanita idaman lain masuk. Dalam pernikahan model gitu. Saudara kebayang gak? Itu kayak bom waktu loh saudara. Bener kan? Tapi saudara. Saya mau kasih contoh. Banyak saudara. Ini contoh-contoh yang misalnya saya bagi sama saudara. Beberapa yang semoga real. Dalam kehidupan orang Kristen. Untuk kasih lihat sama saudara. Gini loh cara kerja Iblis. Jadi saudara sekarang kita lihat. Ini banyak orang Kristen. Yang tidak mengerti cara Iblis ini. Kemudian dia tidak sadar bahwa kubu demi kubu dibangun disini. Dan apa? Saudara kebayang gak sih? Kenapa Alkitab bilang kubu? Saudara kebayang gak? Waktu disini saudara membawa batu demi batu. Saudara jalannya gimana? Keberatan saudara. Bener gak? Bawa batu disini. That's why banyak sekali orang Kristen. Yang tidak bisa menikmati kehidupannya. Kenapa? Dia membawa banyak sekali kubu disini. Dia banyak sekali bawa beban palsu. Benteng-benteng yang dibangun Iblis. Padahal Fiman Tuhan bilang. Bahwa waktu Yesus datang. Yesus bilang apa? Aku akan memerdekakan kamu. Tapi kenapa kita tidak bisa merdeka? Karena ini. Solusinya gimana? Saudara tadi. Kalau saudara perhatikan saya selalu ngomong apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita menerima berbagai macam hal. Yang tidak Alkitabiah. Waktu berbagai macam hal. Yang tidak Alkitabiah kita terima menjadi dusta. Ini menjadi kubu. Berarti kebalikannya. Bagaimana caranya? Di 2 Korintus 10 dan 4 itu. Tadi kita udah ngerti yang benteng ya. Oke ini cara kerja Iblis ya. Nah sekarang kita mau lihat gimana caranya nih ya. Kita lihat sama-sama. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntukkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang tadi kita baca ya. Kami menawan. Ini solusinya. Kami menawan segala pikiran. Dan menaklukannya kepada Kristus. Solusi pertama saudara. Supaya ini hancur semua. Kita harus baca firman. Harus banget. Kudu banget baca firman. Kenapa? Kalau kau gak baca. Iblis akan menipu kau hari demi hari. Dan kamu gak punya senjata apapun untuk melawan iblis. Kenapa? Karena kamu lawan semua tipuan iblis itu dengan apa? Dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Yang ada tertulis di Alkitab. Jadi saudara dalam hidup kita gini. Kalau saya suka ngobrol. Kalau kita ngobrol di meja makan sama anak-anak saya. Saya suka gini. Ayatnya mana? Anak-anak saya sudah hafal. Kalau saya ngomong dikit-dikit. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Kenapa? Karena buat saya. Saya tidak akan terima hal apapun. Yang tidak ada landasan firman Tuhan. Jadi kalau mau ambil keputusan apapun. Saya katanya. Ayatnya mana? Kamu bikin gini. Emang kenapa? Emang Tuhan suruh apa? Ayatnya mana? Perlu banget. Apapun keputusan saudara. Harus ada landasan firman Tuhan. Itu senjata kita saudara. Senjata kedua. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya mau garisin yang terakhir. Berbalik dan bertobat. Jadi saudara. Ada orang kadang-kadang. Masalah sudah datang menggunung depan mata. Dan kemudian orangnya menyesal. Karena dia salah ambil keputusan. Aduh. Aku salah deh. Harusnya aku kemarin jangan gini. Aku jangan gitu. Saudara. Itu menyesal. Tapi itu bukan bertobat. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat gampang saudara. Back to God. Itu yang namanya bertobat. Tahu bahwa saya udah salah. Dan apa? Saya harus back to God. Kalau orang tidak back to God. Dia gak akan bisa ini. Berbalik. Kenapa? Dia cuma menyesal. Kapan-kapan dia akan lakukan lagi hal tersebut. Dia akan jatuh lagi di lubang yang sama. Tapi waktu dia bertobat. Dia back to God. Dia bilang apa? Tuhan aku bertobat. Ampuni aku Tuhan. Dan mulai sekarang aku hanya mau pegang firmanmu. Karena firmanmu mulai sekarang adalah otoritas tertinggi dalam hidupku. Aku hanya mau terima semua yang dikatakan. Aku hanya mau hidup apa yang firmanmu kata. Di sini orang yang back to God itu. Ini yang namanya berbalik. Dan dia tidak akan balik ke kubangan yang sama. Karena dia muter balik. Saudara ini saya mau bicara hari ini saudara. Tuhan kepingin. Tuhan begitu rindu memberkati jemaat ini. Tuhan begitu rindu jemaat ini mengalami terobosan. Mengalami mujizat. Mengalami kemenangan. Tapi itu harus dimulai pembaharuan budi. Harus dimulai dari saya mau mengenakan pikiran Kristus. Saya mau mengenakan pikiran yang benar. Saya hanya mau terima semua yang firman Tuhan katakan. Saya mau buang semua yang tidak berasal dari firman Tuhan dalam hidup saya. Karena saya tahu anugerah Tuhan waktu itu akan turun dalam hidup saya. Mujizat akan terjadi. Pemenangan akan terjadi. Amin saudara.